Intro Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kilatan petir, setiap putaran bintang, dan setiap detak jantung adalah bagian dari sebuah simfoni besar yang tak terlihat. Nikola Tesla, sang visioner yang sering disebut sebagai penyihir listrik, tidak hanya melihat energi sebagai kekuatan fisik yang dapat dimanfaatkan, tetapi sebagai kunci untuk memahami alam semesta dan eksistensi itu sendiri. Bagi Tesla, energi bukan sekadar fenomena ilmiah yang bisa diukur dan dikendalikan. Ia adalah filsafat hidup, sebuah bahasa universal yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Dalam pandangannya, energi adalah esensi dari keberadaan, sebuah kekuatan yang mengalir melalui setiap atom, setiap gelombang cahaya, dan setiap pikiran manusia. Tesla percaya bahwa, dengan memahami energi, kita tidak hanya menjelaskan mekanisme alam semesta, tetapi juga menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan paling mendalam tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa tujuan kita di dunia ini. Melalui lensa Tesla, energi menjadi lebih dari sekadar ilmu pengetahuan. Ia menjadi sebuah jalan untuk merenungkan makna hidup, harmoni kosmis, dan misteri eksistensi yang tak terungkap. Manusia sejak dahulu selalu penasaran tentang hakikat energi. Dari zaman purba hingga era modern, energi lebih mudah dirasakan dampaknya daripada dipahami sepenuhnya. Kita melihat api membakar kayu, merasakan panas matahari di kulit, dan menyaksikan angin yang menggerakkan ombak di lautan. Namun, apa sebenarnya energi? Definisi yang sering diajarkan, bahwa energi adalah usaha untuk melakukan sesuatu, hanyalah sebuah pelarian dari pertanyaan yang lebih dalam. Definisi ini hanya menggambarkan efeknya, bukan esensinya. Energi tetap menjadi misteri, sesuatu yang kita gunakan, tetapi belum benar-benar kita mengerti. Jika segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan, pada akhirnya bergantung pada energi, apakah itu berarti energi adalah fondasi dari semua yang ada? Jika kita menghilangkan energi dari suatu sistem, apakah yang tersisa? Bahkan dalam kehampaan ruang angkasa yang tampak kosong, masih ada energi dalam bentuk radiasi latar belakang, atau medan kuantum dalam skala subatomik. Ini menunjukkan bahwa energi tidak hanya sekadar alat atau fenomena, tetapi sesuatu yang fundamental. Sains modern memperlihatkan bahwa energi hadir dalam berbagai bentuk, dan bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi tidak pernah hilang. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi hanya dapat berpindah atau berubah bentuk, tetapi totalnya tetap sama dalam sistem tertutup. Ini menegaskan bahwa energi bukan hanya bagian dari realitas, tetapi justru fondasinya. Namun, energi pada dasarnya adalah sesuatu yang liar, dan tidak memiliki bentuk tetap. Jika dibiarkan bebas tanpa batasan, energi akan menyebar ke segala arah tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti. Kita bisa membayangkan energi sebagai aliran air yang deras. Jika air itu tidak memiliki wadah atau kanal yang mengarahkannya, ia hanya akan menguap atau menyebar tanpa arah yang jelas. Dalam konsep fisika, energi yang tersebar tanpa struktur tidak akan membentuk sesuatu yang stabil. Ia hanya menjadi gelombang yang mengalir tanpa pola yang jelas, seperti suara yang bergema di ruang kosong, tetapi akhirnya meredam tanpa menghasilkan bentuk atau pola yang nyata. Contoh lain dari energi liar yang tidak terstruktur adalah panas yang dihasilkan oleh bintang, yang tidak memiliki medan gravitasi yang cukup untuk mempertahankan reaksi termonuklirnya. Energi yang dilepaskan hanya akan menyebar dan meredup tanpa membentuk sesuatu yang berarti. Namun, energi baru memiliki makna ketika ia mengalami pembatasan atau interaksi dengan lingkungannya. Misalnya, dalam fenomena resonansi, gelombang energi yang bertemu dengan frekuensi yang sesuai dapat memperkuat dirinya sendiri dan membentuk pola yang stabil. Cahaya yang masuk ke dalam rongga cermin sempurna akan memantul berulang kali, menciptakan interferensi konstruktif yang mempertahankan frekuensinya dalam pola tertentu. Cahaya akan terus bertemu dan saling tumpang tindih. Ini mirip dengan bagaimana energi dalam atom terikat oleh gaya elektromagnetik sehingga membentuk struktur stabil yang kemudian kita kenal sebagai materi. Dalam sistem makrokosmos, planet dan bintang terbentuk karena energi yang terkompresi dalam medan gravitasi, menciptakan kesetimbangan antara tekanan dan gaya tarik-menarik. Seperti halnya energi yang terstruktur dapat membentuk tatanan alam semesta. Begitu pula dalam kehidupan, keteraturan, keseimbangan, dan tujuan memberikan makna bagi keberadaan manusia. Jika energi tidak terikat atau tidak mengalami interaksi yang membuatnya stabil, ia akan terus berpencar ke segala arah, kehilangan intensitasnya seiring waktu. Fenomena ini dapat dilihat dalam hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, entropi atau ketidakteraturan akan meningkat. Dengan kata lain, energi yang tidak terarah atau tidak terstruktur cenderung menuju keadaan yang kurang terorganisir. Oleh karena itu, materi sebagai bentuk nyata dari energi dapat muncul ketika energi tersebut mengalami keterikatan dan resonansi dalam lingkungan yang sesuai. Ini juga menjelaskan bagaimana galaksi dan planet dapat terbentuk dari awan gas yang mengandung energi, yang kemudian dikondensasikan oleh gravitasi menjadi objek padat. Ini mengisyaratkan adanya prinsip keteraturan di balik fenomena alam, seakan menunjukkan adanya desain yang memungkinkan keseimbangan dan keberlanjutan. Dalam pemikiran yang lebih dalam, keteraturan energi dalam alam semesta ini mengajarkan bahwa ada suatu kehendak yang mengatur dan menyeimbangkan segalanya. Sama seperti energi membutuhkan keterikatan agar bermakna, demikian pula kehidupan manusia memerlukan arahan dan nilai yang memberikan makna bagi keberadaannya. Segala sesuatu di alam ini mengikuti hukum yang telah ditetapkan, baik dalam skala atom maupun dalam keseimbangan kosmik yang lebih besar. Pemahaman akan energi dan keteraturannya membawa manusia untuk merenungkan kebesaran di balik mekanisme alam yang sempurna. Jika kita menelaah lebih lanjut, fenomena energi dalam alam ini seolah memberikan petunjuk bahwa ada sebuah sumber utama yang menciptakan dan menetapkan hukum-hukum tersebut. Alam semesta yang begitu tertata rapi, dari pergerakan bintang-bintang hingga keseimbangan ekosistem, seakan mengisyaratkan adanya suatu desain yang sangat cermat. Keberadaan energi, keteraturannya, serta prinsip-prinsip yang mengikatnya, memberikan pemahaman bahwa realitas yang kita alami bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan hasil dari sistem yang memiliki tujuan. Kesadaran ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih luas, bahwa alam semesta memiliki sistem yang bekerja dalam keseimbangan yang luar biasa, seakan memberi petunjuk tentang adanya tujuan dalam keberadaannya. Energi yang mengalir dalam segala sesuatu, menunjukkan adanya suatu kekuatan yang lebih besar, yang menciptakan dan mengatur segala hukum yang kita temui di alam semesta. Sebagaimana kehidupan memerlukan keseimbangan dan keteraturan, begitu pula energi tidak mungkin hanya muncul dan beroperasi tanpa aturan yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan. Dengan memahami semua ini, manusia mulai menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk dirinya sendiri, bukanlah tanpa makna, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar, yang terus bekerja dengan penuh harmoni dan keseimbangan. Mari kita renungkan lebih dalam. Energi bukan hanya sekadar konsep fisika atau fenomena alam. Ia adalah kunci untuk memahami keberadaan kita sendiri. Setiap kali kita menyalakan lampu, mengendarai mobil, atau bahkan bernapas, kita sedang berinteraksi dengan energi. Energi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, dan memahami hakikatnya berarti memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Dalam skala yang lebih besar, energi juga menjadi kunci untuk memahami alam semesta. Dari ledakan besar, Big Bang yang menciptakan alam semesta, hingga pembentukan bintang, planet, dan galaksi, semuanya didorong oleh energi. Bahkan, energi gelap, dark energy, yang misterius, yang diperkirakan menjadi penyebab percepatan ekspansi alam semesta, menunjukkan bahwa energi masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Jadi, apa sebenarnya energi? Apakah ia hanya sekadar konsep ilmiah? Ataukah ia adalah sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang menyentuh hakikat keberadaan kita? Jawabannya mungkin masih jauh dari jangkauan kita. Namun, satu hal yang pasti, energi adalah misteri yang terus memikat dan menginspirasi kita untuk terus mencari, belajar, dan memahami. Dalam perjalanan kita untuk memahami energi, kita juga mulai memahami diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. Energi, dengan segala misteri dan kompleksitasnya, bukan hanya sekadar konsep ilmiah yang dingin dan terukur. Ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keberadaan kita, alam semesta, dan makna hidup. Dari api purba yang pertama kali dinyalakan oleh manusia, hingga energi nuklir yang menggerakkan peradaban modern, energi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, dibalik kegunaannya, energi mengajarkan kita tentang keseimbangan, keteraturan, dan harmoni yang mengatur alam semesta. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu saling terhubung, bahwa kita adalah bagian dari jaringan kosmis yang lebih besar. Energi juga membawa kita pada kesadaran, bahwa hidup ini penuh dengan potensi dan transformasi, seperti energi yang terus berubah bentuk, tetapi tidak pernah hilang. Dalam keteraturan energi, kita melihat petunjuk tentang adanya tujuan dan desain yang lebih besar, yang mungkin mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, dan tempat kita di alam semesta. Dengan merenungkan hakikat energi, kita tidak hanya memahami dunia di sekitar kita, tetapi juga menemukan makna yang lebih besar dalam setiap detak jantung, setiap hembusan napas, dan setiap langkah kita di bumi ini. Energi, pada akhirnya, adalah pengingat bahwa hidup ini adalah anugerah yang penuh dengan keajaiban, dan bahwa kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar, yang terus bekerja dengan harmoni dan keseimbangan. Jadi, mari kita terus menjelajahi misteri energi, karena dalam pencarian itu, kita mungkin akan menemukan tidak hanya jawaban tentang alam semesta, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Energi adalah kunci untuk memahami keberadaan kita, dan dengan memahami energi, kita mungkin akan menemukan makna yang lebih dalam dari kehidupan ini. Dalam setiap kilatan cahaya, dalam setiap hembusan angin, dalam setiap detak jantung, energi hadir, dan mengingatkan kita tentang keajaiban keberadaan kita. Mari kita terus merenungkan, mencari, dan memahami, karena dalam energi, kita menemukan tidak hanya kekuatan alam semesta, tetapi juga kekuatan dalam diri kita sendiri. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.